Hi guys, ini kapal perintis pertama kali masuk kecamatan Damau jadi pelabuhan Damau jadi sementara ini masih sistem pakai tambangan karena kita belum ada dermaga yang memadai buat kapal perintis atau kapal yang lainnya jadi dermaganya baru segini guys jadi hanya khusus untuk kapal-kapal kecil, kapal antar pulau jadi ini kapalnya ini yang ada jauh sana kalau orang mau ke kapal ini sebenarnya sudah kedua kali jadi mulai tahun ini Januari ini sudah kedua kali waktu pertama kali datang ke sini saya tidak sempat lihat ya sempat datang nah ini kapalnya ini saya akan perlihatkan lagi pelabuhannya Damau jadi seperti ini pada vlog saya yang sebelumnya sudah ada ya mengenai pelabuhan Damau pantai Damau tapi ini saya kasih lihat lagi jadi belum ada dermaga besar ya ini yang saya berdiri ini baru dermaga kecil ini rencananya katanya dermaganya akan dibuat di sebelah sana nanti kita akan lihat informasinya tahun ini entah informanya benar atau tidak kita akan lihat saja oke saya akan nanti saya akan tanyakan ke petugas pelabuhan orang kapal mengenai rute-rutenya kemana-mana kapal perintis ini kan tol laut ya jadi setiap kecamatan dia akan singgah kurang lebih 2 jam informasinya seperti itu nanti saya pastinya akan tanya lagi oke guys ini saya ketemu dengan petugas kapal tahu-tahu petugas kapal atau petugas apa ini petugas kapal petugas kapal ABK kapal ABK kapal oke dengan pak siapa saya Bapak Adi oh dari Pelni ya iya oh pak siapa Bapak Adi Bapak Adi Pak Adi kita pengen tahu kalau kapal perintis ini rute-rutenya dari Damau kemana saja kalau dari Damau kita singgah ke Birung Mimeh Kakorotan Karatung dan Pulis Miangas terus kita kembali lagi ke Melong Tahuna Kalama Maktalehi Bitung wah sampai Bitungnya lama sekali sampai Bitung kurang lebih berapa hari kalau dari sini ya dari sini bisa stay sekitar tanggal 3, 2, 2 bisa sekitar 5 hari oh 1 minggu kurang lebih 1 minggu 5 hari 5 hari 5 hari tanpa kendala itu tanpa ada halangan dari cuaca oke 5 hari kita sampai berarti setiap pelabuhan itu seperti ini dari Damau ke Lirung itu berapa jam kalau Damau ke Lirung itu mungkin sekitar 2 jam setengah sampai 3 jam 2 sampai 3 jam jadi setiap pelabuhan gitu atau tergantung dari jaraknya tergantung jaraknya di pelabuhnya mungkin kita ada yang 3 jam 2 jam kalau ada muatan juga kita bisa lebih lama di satu pelabuhnya terus kalau dari Bitung ke Damau itu berapa lama kalau dari Bitung ke Damau keliling lagi keliling lagi gitu kembali kembali dari Bitung tidak ada tidak ada daerah kan kita dari Bitung ke Talise dulu ke Ruang Mahangiang terus Parah Ngelipeng Beng Darat Manalu Tahuna baru dari Tahuna ke Damau berangkat dari Bitung Cocok buat orang yang suka jalan-jalan terus di dalam saya suka mau ke dalam mau review di dalam ini mau berangkat jam berapa sedikit lagi ini ada penumpang mau naik kalau waktu hari pertama datang ke sini ada belum ada juga belum ada juga rute baru padahal kalau dipikir-pikir murah sekali kalau sampai Bitung tiketnya berapa dari mana dari sini dari sini sampai Bitung mungkin sekitar coba saya cek ya bu ini tidak sampai 50 ribu tidak sampai 50 ribu tidak sampai cuma lima hari ini cocok kalau kita mau suka lihat-lihat kalau dari biasa lima hari setiap setiap pelabuhan sehingga berapa jam maksudnya stay-nya berapa jam tidak tentu paling cepat kita satu jam paling cepat satu jam tergantung cuaca juga kalau cuaca buruk begitu sorry ini dempa siapa boy pak boy oke terima kasih berapa kalau dari Dama ke Bitung tiket sekitar 40 ribu 40 ribu dibawah 50 ribu sangat murah sekali ya oke deh terima kasih Pak Adi Pak atas informasinya untuk sementara begini dulu semakin sukses ya Pak semoga perjalanannya selalu cuacanya baik amin amin sudah siap mau berangkat nih kepalnya kita lihat ini tom oke kemarin baru tiba tanggal 24 januari jadi mungkin dua minggu lagi kali ya kemarin kurang lebih katanya dua sampai tiga kali dalam sebulan selamat selamat menikmati oke guys terima kasih Anda telah menonton video saya jangan lupa like dan subscribe ya semoga informasi ini sangat berguna buat anda semua terutama buat daerah dan sekitarnya kecamatan danau maupun kepulauan kebaruan karena kemarin ada penumpang orang mengaran naik ke kapal ini juga oke bye bye selamat menikmati